Pendekar yang berbudi jilid 26. Ketika itu jauh di belakang Hong Hwee Ho Atsu tampak beberapa orang bagaikan bayangan sedang lari mendatangi ke arah si pendeta siluman, segera satu di antaranya berseru. Su Hu. Kiranya orang itu adalah Oe Ye Hang Cian Bi Ye Ji Ye Si Angin Kuning serta saudara-saudaranya. Tak usah Su Hu yang turun tangan kata wanita itu kepada gurunya. Biarlah murid yang membekuknya. Hong Hwee Ho Atsu menghentikan langkahnya. Kau setia dan harus dipuji kata gurunya itu. Baiklah, kau boleh. Pekong tertawa melihat keempat bekas pecundangnya. Sama saja, siapapun yang maju lebih dulu akan menerima ajalnya. Biye Ye Hendak mendapatkan kesayangan gurunya maka ia beraksi. Dengan sebatia menghunus pedangnya, sambil maju kepada lawan, ia pun menyiapkan tangan kirinya yang diperlengkapi dengan asap beracunnya. Cepat sekali ia sudah berdiri di hadapan si anak muda. Pekong sudah siap sedia. Justeru orang tiba dan terus menyerang, ia pun menyambutnya dengan tangkisan pedangnya. Terus kakinya terangkat naik, menendang tanpa menanti wanita itu menggunakan tangan kirinya yang lihai. Satu jeritan dari Cian Biye Ye. Jeritan yang menyayat hati, dibarengi dengan tubuh terpental tinggi dan berjumpalitan, akan akhirnya jatuh terbanting ke tanah. Namun si pendeta siluman sungguh hebat. Ia bukan kaget atau marah, ia justru tertawa, tangannya diulur akan menjam berat. Maka di lain saat wanita itu sudah berada dalam rangkulan gurunya, bahkan terus saja Ho Kwe E Ho Atsu mencium pipi orang meskipun wanita itu berwajah buruk. Kau telah roboh nilah satu pelajaran untukmu. Cian Biye Ye merasa sangat nyeri karena tendangan si anak muda. Ia mengira bahwa ia akan mati terbanting, ia tak sangka bahwa gurunya telah menolongnya. Maka itu, sebab dicium gurunya, hilang rasa nyerinya, kalau tadi ia menjerit, sekarang ia tertawa. Hong Hwe E Ho Atsu meletakkan muridnya, agar si murid berdiri, lalu tubuhnya bergerak. Dalam sekejap, ia sudah berdiri berhadapan dengan Pek Kong sejarah lima kaki. Terus ia berkata dengan keren. Budamu kembali ke wilayah Tionggoan ini, pertama karena ia mengagumi wanita-wanitanya yang cantik-cantik, kedua sebab aku ingin menemui orang-orang yang terkenal gagah dan lihai. Karena itu bocah, apakah kau benar-benar mempunyai kepandayan yang berarti? Sebenarnya kau harus segera dikirim ke neraka, namun melihat usiamu yang masih begini muda, bagiku bukanlah yang membuat namaku cemerlang bila aku menang darimu. Sekarang ada satu jalan. Akan budamu berdiri di sini tanpa bergerak, aku berikan ketika padamu menyerang aku sampai tiga kali, lalu setelah tiga seranganmu itu, baru aku akan mengambil jiwamu yang tak berharga. Pek Kong tidak takut, bahkan ia sengaja bersikap sombong. Siapakah yang ingin kau menbengalah itu katanya keras, nadanya mengejek. Pendeta itu terheran-heran, itulah jawaban di luar dugaannya. Setelah itu, dia nampak gembira, inilah sebab, menurut anggapannya, orang mau mengantarkan nyawanya sendiri. Bagus, bagus serunya. Kau masih begini muda tetapi kau hendak menyemakan dirimu dengan diriku. Baiklah, kau maju dan menyeranglah. Percaya, aku tak akan melukai padamu. Bukan main mendongkolnya Pek Kong, ia gusar tak terkirakan. Pendeta itu sangat memandang rendah terhadapnya. Telinga dan mukanya sampai berubah menjadi merah. Baiklah serunya. Dan dia berlompat maju sambil menggerakkan kedua belah tangannya. Benar-benar Hong Hwee Ho Atsu tidak melihat metu kepada lawannya itu, begitulah walaupun diserang hebat, dia berdiri dengan sebuah kakinya hingga tubuhnya bersandar pada tongkatnya, sedangkan tenaganya dikerahkan tujuh bajian. Dengan berani dia menyambut keras dengan keras. Sungguh hebat serangannya Pek Kong itu. Hong Hwee Ho Atsu kaget hingga ia mengeluarkan seruan tertahan. Serangan lawan membuat tubuhnya terpental bergulingan lima tombak di tanah yang berpasir din berdebu itu. Untung dia tak roboh terkulai. Dia merasakan darahnya bergolak, matanya berkunang-kunang dan tuli pendengarannya. Sungguh liahai katanya di dalam hati. Dengan hanya satu kali mengerahkan tenaganya, Hong Hwee Ho Atsu telah mendapat pulang kesegaran tubuhnya, setelah berdiri tetap, dia tertawa bergelak. Oh, bocah yang baik, katanya, benar-benar kau memiliki ilmu yang tinggi. Sekarang, jurus pertama telah selesai. Masih ada jurus lainnya lagi. Setelah itu awas, hendak aku mengambil jiwamu. Kali ini si pendekta mengancam jiwa orang sedangkan tadi ia mengatakan tidak menghendaki jiwa lawannya. Pek Kong juga bukan menang di atas angin seluruhnya. Pertahanan si pendekta membuat tubuhnya terpental mundur lima langkah. Diam-diam ia berkata di dalam hati. Aku menggunakan tenaga delapan bagian, tetapi dia benar lihai, dapat bertahan. Kalau dia terus membalas menyerang, bukankah aku akan celaka? Dia sedang sakit kaki, kalau kedua kakinya sehat, tak mungkin aku dapat bertahan bukankah dia seorang. Karena ini, anak muda kita berniat membinasakan si pendeta, supaya Tian Liong Pang tak usah tambah tenaga yang lihai itu. Mendengar kata-kata ancaman ini si pendeta, ia lantas maju menghampiri. Diam-diam ia mengerahkan tenaga sepenuhnya. Selekasnya keduanya terpisah tinggal kira-kira satu tombak. Ia menjejak tanah, mulutnya berseru, maka mencelatlah tubuhnya sambil kedua tangannya diluncurkan. Hong Hwee Hoatsu tahu akan kelihayan lawan, dia pun siap sedia, tetapi ketika serangan diwujudkan, dia kaget sekali. Satu bentrokan dasyat, yang bersuara keras, lantas dia terhuyung-huyung, sedangkan pengkong mencelat tinggi. Pendeta itu telah melanggar janji, dia bukan cuma bertahan, tapi juga menggerakkan kedua tangannya menangkis serangannya si anak muda. Namun demikian, tak dapat dia bertahan seluruhnya. Dia terhuyung sebab tongkatnya patah, tubuhnya terus roboh terguling. Kat Itong yang mengintai menjadi kaget luar biasa, hampir ia menjerit. Ia pun mau berlompat keluar guna menolongi kekasihnya itu. Tapi tak dapat dia lakukan. Karena Tok Kak Yang Chee Woo menarik tangannya sambil berkata perlahan, jangan bingung, Nona. Nona Kat mengurungkan maksudnya. Justeru itu, ia mendengar tawanya Hong Hwee Hoatsu, yang telah bangkit pula dan berkata, Anak yang baik, jiwamu tidak sampai melayang, bagus. Cukup sampai di sini percobaan kita. Mudamu tidak mau mengambil jiwamu, suka aku memberi ampun. Nanti sesudah kau merawat lukamu, baru aku menagih jiwamu. Itong segera menoleh kepada si pendeta kemudian ia mengawasi pelkong. Anak muda itu jatuh ke tanah untuk terus duduk bersila, kepalanya tunduk, matanya dipejamkan, sedangkan kedua belah lengannya bergerak-gerak gemetar tak hentinya, seperti juga kedua lengan itu terluka parah. Intong lega juga hatinya, itu berarti si pendeta takkan melakukan penyerangan. Yang benar adalah bahwa pendeta itu telah terluka tak ringan, tak dapat ia berkelahi lebih jauh, maka dia sengaja mengeluarkan kata-kata jumawa itu. Maka sehabis berkata begitu dia lantas mengajak muridnya berlalu dengan cepat. Kat Itong berlari-lari kepada pekong, masih anak muda itu memejamkan matanya, alisnya berkerut, mukanya kebiru-biruan, bibirnya hitam diaduduk bersila diam saja hingga mirip sebuah patung. Pek long menjerit si Nona Yar, hatinya mencelos. Ia mau lantas menolongi dengan menguruti tubuhnya orang, tapi ia ditarik oleh tokak yang cun siapa terus membisiknya. Suamimu teriuka tak ringan, Nona, namun kau tak perlu berkebawatir. Dia seorang dengan bakat dan kepandayan luar biasa, aku percaya tak akan ada bahaya bagi dirinya. Sekarang dia tengah mengobati dirinya dengan mengerahkan tenaga dalamnya dan bersemedi hingga dia berada dalam keadaan bungko, yakni tak sadar akan dirinya sendiri. Kalau Nona menyentuh atau menyadarkannya, mungkin dia gagal dan menjadi terseret karenanya, hingga dia tak dapat diobati lagi. Intong terperanjat. Si orang tua berbicara secara sungguh-sungguh. Ia lantas mengawasi pula pada kekasihnya itu. Sekarang ia mendapatkan dari ubun-ubunnya si anak muda mulai keluar hawa mirip pembun. Hal itu membuat hatinya lega. Ia menjadi percaya keterangannya tokak yang cun barusan. Seng Ciam Poe, dia menanya, sampai kapan kiranya dia akan sadar? Tokak yang cun menggelengkan kepala. Tak dapat aku menjelaskannya, sahutnya. Dalam hal itu, Pek Siaw Hiap mengandalkan kepada kekuatan tenaga batinya sendiri. Intong terdiam. Seng Ciam Poe katanya pula sejenak, pendeta siluman itu demikian lihai, siapakah yang sanggup mengalahkannya? Ditanya begitu, tokak yang cun tertawa. Lampak Jie Hong, Leng Tai Jie Ye U, semua mereka itu adalah orang-orang dengan kepandayan luar biasa, sahutnya, maka itu tak menaklukan si pendeta siluman, sebenarnya tak terlalu sukar. Yang menyulitkan ialah mereka sangat mengutamakan pertapaannya masing-masing, mereka tak mudah atau sungkan melakukan. Pembunuhan. Karenanya yang dibuat khawatir ialah, kalau lama-lama kepandayanya si siluman menjadi bertambah lihai, hingga di akhirnya pihak lurus nanti menemui kesulitannya. Syukurlah kalian suami istri telah memberikan Pek Hong Ta padaku, maka pendeta siluman itu akan bercacat seumur hidupnya. Lampak Jie Kbong, tokak yang cun artikan dua hong dari selatan dan utara dan Leng Cie Uye Jie Ye Ui ialah dua sahabat dari Leng Tai. Baru ia menutup mulutnya atau ia dan juga Intong dikejutkan oleh suara tawa yang nyaring dan cempleng, maka lekas-lekas mereka berpaling ke arah dari mana suara itu datang. Maka terlibatlah oleh mereka berlari mendatanginya Cian Bie Jie Ye si wanita muridnya Hong Hwe E Ho Atsu. Ah keduanya berseru kaget. Intong segera bersiap akan menyambut musuh itu. Jangan takut, jangan galak berkata Cian Bie Jie setibanya di depan kedua lawannya itu. Aku tidak berniat menempur kau. Ia berkata kepada nona kat yang ia lihat sudah bersiap sedia menempurnya. Setelah itu mendadak ia lompat ke sisinya Pek Kong. Seketika juga romannya menjadi bengis. Ia membentak, mari. Kau mau apa tegur Intong, yang terkejut berbareng heran. Jangan kau berlagak pilon bentak Cian Bie Jie. Kau serahkan Pek Kau Wita padaku. Kau menyerahkan secara baik-baik. Atau lebih dahulu akan aku menghendaki jiwamu. Intong gusar sekali ia sebal dengan lagak dan kata-kata jumawa wanita itu. Kau berani turun tangan atas diriku tanangnya. Ia menggerakkan tangannya. Tahan Tok Kak Yang Chun datang sama tengah. Kemudian ia menghadapi musuh itu amuk berkata dengan sabar, Pek Kong tak berada dalam tanganku seorang tua, aku bisa serahkan padamu namun jika diserahkan sekarang, kau tentu akan membunuh anak muda itu. Siapa berani pastikan? Maka itu, untuk aku menyerahkannya, kau harus menjauhi beberapa langkah dari anak muda itu. Memang wanita Iiu mengancam keselamatan Pek Kong. Cian Bie Jie menoleh kepada pemuda si Pek itu. Baik katanya sambil tertawa dan terus diamundur lima langkah. Tok Kak Yang Chun mengawasi wanita itu, agaknya dia ragu-ragu. Nona, katanya kemudian kepada Intong, Nona, tolong pinjamkan Cho Apo padaku. Kat Intong tidak dapat menerka maksudnya siorang tua tetapi karena ia percaya dengan lantas ia menyerahkan mustika ular itu. Tok Kak Yang Chun menyambuti terus, ia buka bungkusannya untuk memegang Cho Apo dengan tangan kanannya, sedangkan Pek Kong tak ia keluarkan dan dicekal dengan tangan kirinya, lalu ia menggoyang-goyangkan kedua benda itu. Kemudian ia menghadapi Cian Bie Jie, untuk berkata engan suara keras, di tangan kananku ini ialah Cho Apo, ular sakti yao menjadi penakluk dari beribu macam bisa, maka jikalau kau berniat menggunai racun terhadap aku si orang tua, pasti kau bakal mati tak ada kuburannya. Lekas kau mundur lagi sepuluh langkah. Akan-akan lemparkan Pek Kong tak padamu. Baru sekarang Cian Bie Jie mengerti mengapa ketika Lobetin menempur Nona kat kawannya itu tidak berhasil merobohkan si Nona, kiranya Nona itu memiliki Cho Apo. Ia yang memang cerdik menginsyafi bahwa seorang diri tak dapat ia melawan Nona itu serta Tokak Yang Cun, maka ia mau mengalah, tetapi bukan mengalah dengan tunduk sama sekali. Maka ia sengaja tertawa dan berkata lantang, Baiklah, aku lulusi permintaanmu ini. Tetapi ingat, jikalau kau tidak serahkan Pek Kota, Nonamu akan merampas nyawamu. Dan mundurlah ia lagi sepuluh langkah. Selekasnya wanita itu mundur, Intong segera berlompat maju untuk mengambil tempat di antara wanita itu serta Tokak Yang Cun. Ia tidak mempunyai janji apa-apa, ia merdeka bergerak kemana ia suka. Tokak Yang Cun sudah lantas mengayunkan tangannya melemparkan sesuatu sambil berkata nyaring, kau sambutlah. Tian Yejie selalu memasang mata, ia melihat suatu benda dilemparkan kepadanya karena ia mengira itulah Pek Kota, ia mengulur tangannya menyambut, akan tetapi selekasnya ia memegang dan menggenggah benda ini, mendadak ia merasakan tangannya nyeri sekayi, nyeri sampai ke ulu hatinya, terus seluruh tangannya dirasakan sangat panas seperti terbakar api. Ia kaget dan lekas-lekas melemparkan benda itu. Ia mencaci maki dengan gusernya, oh, bangsa tua, kau menipu aku, ya, jikalau aku tidak meremukan tulang-tulangmu, aku sumpah tidak. Sementara itu Kat Itong Bengong menyaksikan kejadian itu, tetapi ia lantas mengerti bahwa Tokak Yang Cun tentu sudah melemparkan Cho Apo kepada musuh sebab tangan musuh ada racunnya, Cho Apo membasminya. Justeru selagi Chian Biye Chie masih kalap dan kebuakan Nonakat sudah lantas lompat menyerang dengan senjatanya, Paluan Yo Chui. Selaka muridnya Hong Hwee Ho Atsu itu, tak sempat dia bertelit atau menangkis, tepat dadanya kena terhajar, maka sambil menjerit keras sekali dia roboh terkulai dengan jiwa melayang. Intong berlaku sebat, ia lompat pada musuh itu akan mengambil kembali Cho Apo yang jatuh di tanah. Justeru ia mau kembali pada Pekong, ia dikejutkan oleh tawa nyaring dari arah si anak muda, ketika ia berpaling untuk melihatnya ia tampak di sisi kekasihnya berdiri seorang wanita berpakaian serbah hitam. Wanita itu adalah Kim Biye Chie, yang dengan pedangnya diancamkan ke batang lehernya Pekong sambil berkata dingin, Eh, tua bangka, ternyata kau sudah menggunakan akal licin. Sekarang lekaskah serahkan Pekong ta kepadaku, kalau tidak, lebih dahulu aku akan pisahkan kepala pemuda ini dari tubuhnya. Tok kak yang cun kaget sekali. Inilah ia tidak sangka sama sekali. Hebat si baju hitam yang datangnya secara sangat tiba-tiba. Ketika ia mengawas si nona kat, si nona tampak sangat bingung. Ia insyaf akan keadaan sulit itu. Kalau ia serahkan Pekong ta, akan lenyaplah obat mujijat itu. Pula, kalau ia sudah menyerahkannya, belum tentu jiwa Pekong akan terjamin. Bagaimana kalau Kim Biye Chie tidak menepati janji dan membinasakan juga pemuda itu? Bukankah benda dan jiwa akan hilang kedua-duanya? Kim Biye Chie menyaksikan orang ragu. Ia menggerakkan pedangnya, mengancam mana yang kalian inginkan, Pekong ta atau jiwa anak muda ini. Tok kak cun mengawasi Biye Chie. Ia ragu-ragu, namun ia sudah memikirkan sesuatu. Segera ia berkata, pasti akan aku serahkan Pekong ta, hanya aku minta. Jangan mengoceh saja bentak Biye Chie. Lekas lemparkan buah itu. Kembali ia mengayunkan pedangnya, mengancam hendak menahas leher Pekong. Intong bingung bukan main. Sengelo ociam puai teriaknya hampir menangis. Lekas lemparkan Pekong ta padanya. Sementara itu tok kak yang cun yang berpengalaman dapat menerkah hati Kim Biye Chie. Nona itu tidak saja menginginkan Pekong ta, ia pun berniat membawa lari Pekong. Nona, akan ku serahkan Pekong ta kepadamu katanya kemudian. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau sentuh Pek Xiao Hiap. Dia sedang mengobati dirinya, kalau kau menggagalkannya, maka itulah saat dari penyesalan dan penasaranmu seumur hidupmu. Wajah si erbah hitam menjadi merah. Orang menerkat tepat isi hatinya. Aku mengerti katanya, cepat. Tak usah kau menyebutnya lagi. Lekas lemparkan Pekong ta padaku. Yang cun mengawasi Pekong dengan tajam, ia melihat pemuda itu menggerak-gerakan alisnya. Ia tahu bahwa saat pengobatan dirinya pemuda itu telah selesai. Ia menjadi amat lega hati. Segera ia melemparkan Pekong ta sambil berseru nyaring, Nona, sambutlah. Pekong sudah mengerahkan tenaga dalamnya, pernafasannya sudah disalurkan seluruhnya sehingga, darahnya dapat mengalir secara menyeluruh, sampai ia merasakan tubuhnya segar sekali. Ketika ia mendengar seruan mengguntur dari tokak yang cun, ia telah sadar sesadar-sadarnya dalam sedetik. Lantas ia membuka matanya, sehingga ia melihat segalanya dan mengerti duduknya hal. Tokak yang cun berlaku cerdik. Ketika ia melemparkan Pekong ta, ia melemparkannya ke samping kira-kira setindak di sisi Kim Biyekie. Maka untuk menyambuti obat itu, Biyekie harus mengulurkan tangannya sambil cenderungkan tubuhnya ke sisi pemuda kita. Namun, belum lagi ia dapat menyambut Pekong ta, tiba-tiba ia merasakan pinggang dan lemas, seketika juga tubuhnya lantai soboh terguling. Akan tetapi ia masih cukup sadar, ia membuka matanya. Kini taulah ia bahwa orang sudah menohoknya dan si penotok adalah Pekong sendiri. Katia Tong sangat membenci muridnya Hong Hwee Hoatsu ini, maka selagi si wanita itu roboh, serentak ia melompat maju menotok jalan darah kematiannya. Melayanglah jiwa wanita itu, tubuhnya menggeletak di tanah pegunungan, menemani tubuh Kim Biyekie. Pekong sudah bangkit berdiri lebih dahulu ia pungut Pekong ta, terus ia menghela nafas dan berkata perlahan, sebenarnya dia ini belum waktunya mati. Kau katakan bahwa dia belum wakinya mati kata Entong sambil mencibir. Tadi dia sudah tanggalkan pedangnya di batang lehermu membuat aku kaget setengah mati. Pekong mengawasi si nona, mulutnya ditutup rapat. Ia mengerti cintanya nona itu terhadapnya. Intor menyerahkan coapo, sambil bertanya prihatin, Pek Long, apakah kau sembuh benar dari luka dalam tubuhmu? Si anak muda mengangguk dan bersenyum. Ya, sudah, sahutnya. Marilah kita pergi. Tok Kak Yang Chun menghampiri, sewaktu melihat wajah si anak muda, ia terkejut. Dahi anak muda itu nampak gelap. Mari kita lekas mencari rumah penginapan katanya. Kita perlu istirahat sehari dua hari. Orang tua ini ahli pengobatan yang sudah berpengalaman, dan ada maksud tertentu dalam kata-katanya. Pek Kong dapat mengerti akan hal itu, demikian pun intong. Maka nona ini bersuja pada tabib itu sambil berkata, Lo O Tiang, aku harap dengan sangat Lo O Tiang mau tolong mengobati Pek Kong. Janganlah pakai care-care seperti ini, nona, kata Tok Kak Yang Chun, yang juga membalas hormat. Pek Kong terharu menyaksikan keprihatinan si Notia. Untuknya nona itu mau berkorban. Begitulah sore itu, bertiga Pek Kong dapat mencari pemondokan dalam kampung di rumah seorang penduduk. Ia dapat sebuah kamar bersama Tok Kak Yang Chun, dan intong terpaksa tidur dengan putrinya Tuan Rumah. Pada keesokan harinya kesehatan Pek Kong maju banyak, tinggal hanya pernapasannya belum lurus seluruhnya. Sementara itu, ia ingin lekas-lekas melanjutkan perjalanannya. Tok Kak Yang Chun mengerti keinginan kawannya itu. Sebaliknya ia ingin anak muda itu beristirahat beberapa hari lagi. Apa daya? Segera ia pergi keluar. Sebelumnya ia pesan intong untuk terus menemani si anak muda agar dapat beristirahat. Ia keluar dengan alasan mau mencari obat. Pek Kong dapat bersabar untuk menemani ia ingin segera sampai di Si O. Di sebelah itu, ia juga ingin benar, agar Ong Pek Chuan lekas sembuh. Tok Kak Yang Chun mengatakan bahwa kakak seperguruannya itu tak dapat sembuh dengan hanya mengandalkan Leong Yan Chou dan Pek Houta. Intong girang sekali. Dengan perginya Tok Kak Yang Chua, ia mendapat banyak kesempatan selalu berkumpul dengan pemuda yang dikasihinya itu. Begulatulah ia terus mendampinginya, banyak yang ia atau mereka bicarakan. Pek Long, kemudian tanyanya tahukah kau tentang Kak Hong Ho serta Siang Kuan Tai Hiap? Pek Kong heran akan pertanyaan itu. Ada urusan apa di antara mereka berdua tanyanya. Siang Kuan Tai Hiap amat menyukai Kak Hong Ho. Mereka memang setimpal sekali. Setimpal memang setimpal namun Kak Hong Ho mencintai kau. Lagipula loo Chiampuei Cian Tok Seng Chiu telah menyetujui jodoh kita beramai, agar kami merawati kau seorang. Pek Kong berdiam, hatinya bergebar. Sebenarnya itu adalah kata-kata Cian Tok Seng Chiu sendiri katanya kemudian. Sama sekali aku dulu memberikan persetujuanku. Karena itu kepastiannya belum ada. Di sebelah itu, kalian juga mempunyai orang-orang yang tertua dan harus dapat persetujuan mereka lebih dahulu, atau sedikitnya mereka belum diberitahukan tentang hal kita ini. Mana dapat kita mengambil keputusan sendiri secara sembrono ini? Itulah kata-kata yang intong tak pernah duga akan menerimanya sebab itu ia melongo menatapi si anak muda lalu katanya manja, pantas saja Kak Liu mengatakan bahwa kau paling pandai menyangkal. Benar-benar urusan kita ini pun kau menyangkalnya. Tidak demikian kau muanita, kata-kata yang diucapkan tidak mungkin ditariknya pulang. Sekarang kau jangan harap akan mendapat pulang sabuk badakmu itu. Pek Kong terdiam, ia merasa sulit sekali, tak dapat bertengkar dengan intong. Apapulasi nona setelah berkata-kata seperti yang mengambek, sudah lantas berjalan keluar. Sulit pikirnya. Agaknya kalau aku sudah mati, barulah urusan menjadi beres. Anak muda itu harus berpikir banyak. Ia sudah berhasil menolongong Pek Coan dan Tok Kak Yang Chun, dan Chow Kun kini sudah diketahui berada pada Cieng Hong Seng Nie. Itu berarti bahwa sebagian tugasnya sudah selesai. Mengapa aku tidak mau langsung pergi mencari Tong Tian Tok Liong untuk mengadu jiwa dengannya demikian ia mengambil keputusan. Ketika pikirannya sedang kacau dan risau. Ketika itu ia berada sendirian. Dengan segera ia mengambil keputusan, maka keluarlah ia dari kamarnya dan terus berlari-lari menuju Kyo Kiong San. Berlari-lari belum ada satu jam, anak muda ini merasa perutnya nyeri. Itulah disebabkan kesehatannya belum pulih benar akibat pertempuran dengan Hong Hwee Hoatsu, napasnya terus memburu. Segera ia memperlambat langkahnya dan jalan memasuki rimba. Di bawah sebuah pohon besar ia duduk bersila untuk menyalurkan pernapasannya. Beberapa lama ia duduk bersemedi, Pekong tidak mengetahuinya, sampai ia merasakan matanya silau dengan satu cahaya keemas-emasan. Ketika ia membuka matanya, kiranya cahaya itu adalah sinar matahari pagi. Ketika ia coba bernapas, Pekong masih merasakan sedikit nyeri di bagian dalam tubuhnya. Tentang tenaganya, ia merasakan sudah pulih sebagian besar. Ketika ia mau bangkit berdiri dengan maksud melanjutkan perjalanan, ia dikejutkan oleh satu suara dingin yang terdengar tiba-tiba dari belakangnya. Segera ia berpaling untuk melibatnya. Kiranya itulah Pegang Kwate Leng Siacai, yang juga duduk bersila sejenak dua tombak daripadanya. Ia heran dan hatinya pun panas. Leng Siacai melihat rumen kegusaran dari si anak muda, ia tetap duduk bersila, hanya sekali ini ia tertawa sambil berkata, Sute, kau sungguh lihai. Ketika kau bersemedi dari ubun-ubunmu mengepul keluar wat putih seperti halimun. Bagi kakakmu ini walau belajar lagi tiga puyuh tahun pun tak akan dapat menyusul dan menyamai kau. Pekong mendongkol. Leng Siacai mengaku kakak beradik seperguruan dengannya. Ia dipanggilnya Sute, adik seperguruan. Ngaco bentaknya. Siapakah adik seperguruanmu? Kakakmu mendengar dari guru kita bahwa kau juga muridnya, katanya, karenanya mengapa tak dapat aku memanggil. Pekong menghargai Ciantok Seng Ciu akan tetapi tidak Leng Siacai ini, bahkan ia mencurigai bahwa Leng Siacai adalah pembunuh dari paman hongnya. Seorang musuh mana dapat ia akui sebagai kakak seperguruannya? Aku belum dapat dianggap sebagai murid Ciantok Seng Ciu katanya. Ketika Loo Ciantok Seng Ciu memberi aku pelajaran ilmu Tokeng Sip Sam Siye dia mengajarnya dengan jalan kami berdua mengadu kepandayan. Itulah tindakan sepihak dari Loo Ciantok Seng Ciu dan karenanya aku belum mengangkatnya menjadi guru. Pek, Gankuye tertawa. Sama saja katanya Ngorot. Memang sebelum kau menjadi murid yang sah, di antara kalian belum ada sebutan guru dan murid secara resmi, Namun demikian, kenyataan bahwa kau telah diwariskan semacam ilmu silat, maka itu tidak salahlah jika aku memanggil Sutee padamu. Baiklah kau ketahui, Sutee, kakakmu ini meskipun mendapat nama kotor yang telah meluas sekali namun bila aku melakukan sesuatu, itu dilakukannya terang-terangan, secara laki-laki sejati. Aku datang berterang, perginya. Berterang juga. Jika aku berani berbuat, tentu juga aku berani bertanggung jawab. Tidak. Pekong mengawasi sambil berpikir ia tak percaya orang di hadapannya ini adalah orang baik-baik. Maka dengan dingin dan keras, ia berkata, Jikalau kau pikir untuk mengakui aku sebagai adik seperguruanmu, itulah kau bermimpi atau menghayal saja. Aku hendak mengajukan pertanyaan padamu tentang beberapa soal jika kau menjawab dengan sejujur-jujurnya, dengan memandang kepada gurumu mungkin aku dapat memberikan keputusan ringan kepadamu. Jika sebaliknya, yaitu kau memfitnah orang, awas, akan kuhajar kau sen. Metapek, ganku ia bersinar merah, sinar penuh kemarahan, setelah itu, ia tertawa. Kan. Hang Tu Siao Seng Hou sudah terluka binasa di ujung Cian Tok Bong Hang Ciam, jarum mautmu yang berbisa itu? Menurut cerita yang tersiar di luaran, demikianlah halnya. Tidak benar. Kian Kun Kiam serta Tok Siesem Tai Sugie, mereka itu tentulah kau yang turun tangan membinasakannya secara gelap. Tak dapat dikatakan aku yang telah turun tangan secara langsung. Pekong heran. Semua tuduhannya telah dibantahnya. Sekarang jawab satu pertanyaanku lagi, ada berapa orangkah yang menyimpan atau memiliki jarum beracun Cian Tok Bong Hang Ciam itu? Hanya aku si orang sileng sendiri. Pekong mendongkol sekali, ia gusar. Jika senjata rahasia itu hanya dimiliki olahmu seorang katanya bengis, dan kau pula mengakui bahwa orang binasa oleh jarummu itu, mengapa kau menyangkal bahwa kejahatan itu bukan dilakukan olahmu? Pek, Gankuye tertawa dingin. Sahutnya, benar ya benar, bukan ya bukan. Untuk apa aku mendusai atau menipumu? Kembali si anak muda menjadi haran. Kau bicara sangat bertentangan satu dengan lain. Bagaimana kau dapat? Itulah disebabkan aku pernah memberikan jarum beracun ku pada orang lain, jawab Pek, Gankuye dengan sabar. Kepada siapakah? Kepada si An Hiau Win. Memang Pekong memang mempunyai dugaan demikian, bahwa pamannya binasa di tangan Tong Tiantok Liyong, sekarang dugaannya itu terbukti. Namun ia masih mengkhawatirkan orang mendustainya. Bukti apa kau punya tanyanya pula. Leng Xie Chai agak kurang senang dia seorang tokoh yang malang melintang di dunia Kang O, siapa menentangnya pasti hilang jiwanya, namun sekarang orang menanyakan seperti juga ia sedang diadili sebagai pesakitan. Sebab itu ia tertawa dingin. Kau mau percaya syukur, tidak percaya terserah katanya sengit. Untuk apa aku si orang Xie Leng harus menunjukkan bukti segala? Segera hantu ini menengadah. Ia tidak memperdulikan lagi si anak muda. Pekong jadi hilang sabar. Ia maju mendekati, sebelah tangannya pun diangkat dekat siap menghajarnya. Leng Xie Chai tetap diam saja. Tak ada tanda-tanda yang dia niat melawan atau berlalu. Menyaksikan demikian, si anak muda berhentilah tidak jadi menyerang. Mengapa senjata rahasia yang sedemikian jahatkah serahkan pada orang lain? Perintanya Leng Xie Chai tetap membungkam. Pekong mendongkol. Apabila kau tetap tidak mau bicara, jangan salahkan aku kejam ancamannya. Leng Xie Chai melirik sambil tunduk, tiba-tiba ia berlompat bangun. Ia pun tertawa terkekeh-kekeh. Eh, bocah yang masih bau pupuk, janganlah kau terlalu galak katanya. Jikalau aku bukan sedang menerima perintah susok untuk mencari kau, janganlah kau harap dapat menemui aku buat mengajukan segala pertanyaanmu ini. Tak mudah. Tadipun, jikalau aku si orang Xie Leng ingin merampas jiwamu, dengan mudah dapat aku lakukan. Namun aku paling tidak bisa melakukan sesuatu secara menggelap atau membokong. Kalau tidak, bocah, tak mungkin kau mempunyai kesempatan berlaku galak sedemikian rupa terhadapku. Perkong terkejut. Segera ia menjadi tenang. Mungkin tak benar seluruhnya kata orang, kenyataannya kinipun pek, dan kuye tak ingin mencelakai padanya. Memang, tadi asalkan dia mau, dia itu dapat membokongnya. Dalam keadaan tenang pekong dapat berpikir. Baiklah Tuan, tanyanya kemudian. Menurut kau, si Yau Seng Hou binasa di tangan Tong Tianto Kliung tapi sekarang aku ingin tahu sebabnya. Dapatkah kau memberitahukan padaku sebab-sebabnya itu? Menergar suara orang berubah menjadi sabar, pek, dan kuye menghela nafas. Setelah itu ia menuturkan semua perbuatan atau tindak tanduknya Tong Tianto Kliung, si naga berbisa menembusi langit. Asal mulanya Tong Tianto Kliung Sian Hiao Win, keuah dari Tian Liyong Pang Partai Naga Langit, mencintai pek, bui Eanyo, namun lamarannya telah ditolak sehingga ia memperdendam, maka ia mengambil keputusan akan membinasakan semua keluarga kakek gurunya. Akan tetapi ia tidak berani bertindak sembrono. Ia mengetahui bahwa salah satu di antara Seng Tai Sugie keluarga tek dapat membunuh padanya. Sebab itu ia segera memancing pek, gan kuye Leng Sia Chai dengan umpan pek, bui Eko, buah mujizat itu, sehingga Leng Sia Chai mau bekerja sama dan memberikan padanya satu kantong kecil jerum beracun Tong Tiantok Bong Hang Chiam. Menurut rencana Sian Hiao Win pembalasan harus dijalankan oleh Leng Sia Chai. Leng Sia Chai berhasil memancing keluar pek, bui Eanyo, akan tetapi ketika ia kembali ke rumah batu, ia mendapat kenyataan tiga orang keluarga tek itu, kakek dan cucu-cucunya sudah roboh terluka dan binasa. Kemudian ia mendapat keterangan, bahwa untuk turun tangan, Sian Hiao Win sudah mengundang Leng Niesu serta keempat toasat Chee datang membantu padanya, dan orang yang membunuh itu ialah Kiao Bin Siusu Tuyasi sastrawan bermuka tertawa. Kemudian pek, bui Eanyo, yang kabur membawa luka tubuhnya, telah dengan Kian Kun Kiam Hong Hua Ing Leong. Lalu kedua belah pihak, pek, bui Eanyo dan Sian Hiao Win sudah berjanji akan bertempur pula di sebuah tempat dekat Ngo Dwee Kuan. Di sini lagi-lagi Sian Hiao Win mengundang bala bantuan, di antaranya terdapat pula Chiao Bin Siusu si sastrawan bermuka tertawa itu. Dalam pertempuran itu, Hong Hua Ing Leong menemui ajalnya di medan pertempuran dan pek, bui Eanyo, yang lagi mendapat luka, kembali dapat meloloskan diri. Setelah setengah tahun berselang dari saat pertempuran di Ngo Dwee Kuan itu, maka terdengarlah berita halnya pek, bui Eanyo, telah melahirkan seorang bayi dan kemudian seorang diri ia pergi merantau mencari Tong Tian Tok Liong untuk melakukan pembalasan sakit hati keluarga dan suaminya. Sian Hiao Win bukanlah lawan pek, bui Eanyo, namun dia mempunyai jarum beracun dari pek, gan kuia itu, maka kesudahan pertempuran dialah yang menang dan lawannya binasa terkena jarumnya. Siao Seng Hou bersama Hong Hua Ing Leong menjadi saudara angkat satu dengan lain. Entah bagaimana halnya, lewat 17 tahun, Siao Seng Hou sudah pergi mencari Tong Tian Tok Leong dan keduanya sudah bertempur mati-matian ketika itu ilmu silat Sian Hiao Win dan sudah mendapat kemajuan pesat, ia berhasil mengalahkan Siao Seng Hou, yang terpaksa harus lari menyingkir. Demikian cerita atau tuturnya Leng Sia Chai yang menambahkan, dalam pertempuran antara Tong Tian Tok Leong dengan Siao Seng Hou itu, aku tidak hadir bersama. Sebab itu, kalau bukan kau yang mengatakan bahwa pamanmu binasa karena Cian Tok Bong Hang Ciam, anak, hingga saat inipun aku tidak tahu sebab-musabab kematiannya itu. Inilah yang menyebabkan mengapa aku hanya mengambil bagian tidak langsung. Mendengar keterangan itu, maka tahulah pekong bahwa Siao Seng Hou, pamannya sudah binasa di tangan Sian Hiao Win. Dan mengapa Siao Seng Hou baru membuat pembalasan sesudah 17 tahun, itulah pasti disebabkan Seng Paman harus merawat dan mendidik dulu padanya begitu pun Siao Seng Hou sendiri. Mengingat budi besar Seng Hou terhadapnya, pekong menghela nafas dalam-dalam dan pedih hatinya, maka juga akhirnya ia berkata dengan sengit, jikalau aku siorang si pek tidak memotong-motong tubuh Siao Hiao Win menjadi beribu-ribu potong, tak mau aku menjadi manusia. Pek dan kwe tertawa melihat kemarahan orang itu. Sekarang kau sudah mengerti duduknya hal, katanya. Sekarang tibalah saatnya untuk aku pergi. Tunggu dulu teriak pekong, yang terus menambahkan, ingatlah apa yang tuturkan ini padaku. Asalkan ada sedikit saja yang tidak benar, awas, kepalamu akan wancur. Kembali pek dan kwe tertawa. Batok kepalaku si orang sileng tak lebih dari dua kati beratnya, katanya, jadi batok kepalaku ini tidak berharga sama sekali. Sembarang waktu kau dapat datang. Mengambilnya. Hanya kau harus ingat, kalau nanti batok kepalaku sudah berpisah dari leher, siapakah kelak yang akan menjadi saksi untukmu? Pekong terdiam. Si hantu bermata. Biru berbicara dan hal yang benar. Ah serunya dalam hati kapan tak ingat sesuatu, ialah halnya ia melakukan perjalanan ini untuk mengadu jiwa dengan Tong Tian Tok Liyong. Karena itu, mengapa ia tidak mau mengajak Leng Siacai pergi bersama untuk dijadikan saksi? Ketika si anak muda berpikir, pek, gan kwe sudah pergi jauh. Lekas-lekas ia membuka langkah untuk menyusul. Lalu di sebuah tikungan, diaman si hantu bagaikan menghilang, ia justru melihat seseorang lain sedang mendatangi ke arahnya. Dan begitu ia mengenal orang itu seorang pemuda yang tampan, ia menjadi girang sekali. Oh, saudara Tian Cheng Sapanya. Sungguh, kau sudah membuat aku sangat memikirkanmu. Dalam keadaan girang yang luar biasa, bukan pekong memberi hormat pada si anak muda, ia justru untuk memeluknya. Selagi si anak muda memeluk tubuh orang, ia menjadi terkejut dan heran dibuatnya. Orang yang dirangkul itu justru menundukkan kepalanya dan bukan bersukaria seperti ia sendiri, bahkan lantas mengucurkan air matu dengan dras sekali dan menangis dengan sedihnya. Dalam keadaan heran pekong teringat sesuatu yang membuat hatinya berdebar-debar. Ia ingat bahwa Tian Cheng yang sering membantu atau menolongnya adalah Sian Hui Sim Si Nona yang menjadi putri musuh besarnya, musuh yang sedang ia satroni. Tiba-tiba saja pemuda ini menolak tubuh orang serta bertanya, benarkahkah Sian Hui Sim? Ditanya begitu, Jus Yeru kesedihan Tian Cege menjadi bertambah-tambah, sehingga tubuhnya menjadi lemas, tanpa merasa ia jatuh di hadapan si anak muda, terus ia merangkul kedua kaki pemuda kita sambil menangis seduh sedan. Perkong menjadi bingung. Apa yang harus ku perbuat tanyanya dalam hati? Ia termenung berpikir keras. Di lain saat, barulah anak muda ini dapat menenangkan dirinya. Nona, bangunlah, katanya kemudian, nadanya lembut. Mari kita bicara. Sian Hui Sim, yang ketika itu menyamar sebagai pemuda, mencoba menenteramkan hatinya. Ia bangkit berdiri, tapi ketika membuka mulutnya akan bicara, ia masih menangis seguk-seguk. Tadi Cian Cat sudah mendengar semua pembicaraan di antara kau dan Pek, dan Kuie, demikian kata si Nona, yang menyebut dirinya bukan dengan aku hanya dengan Cian Cat, artinya gundik yang rendah. Dengan kata-kata itu ia sudah berlaku merendah sekali. Bahwa aku sudah bersumpah tidak akan hidup bersama ayahku dalam dunia ini. Sekarang, tak dapat si Nona melanjutkan kata-katanya itu, karena tiba-tiba ia roboh pingsan dan dari dalam mulutnya keluar darah segar. Pekong terkejut tak terhingga. Terpaksa ia merabat tubuh si Nona, digoyangkan dan berulang-ulang memanggil namanya untuk menyadarkannya. Begitu si Nona siuman, ia berkata dengan sedih, air matanya pun turut keluar, mana aku sudah menerima budimu yang besar. Karena pertolonganmu itu, aku dapat hidup serta mempunyai kepandayan seperti sekarang ini. Budimu, itu, Nona, aku harus balas, namun di sana ada paman houku, dia juga sudah melepas budi kepadaku seumpama lautan besarnya, tak dapat tidak aku harus membalaskan sakit hatinya itu. Sebab itu, Nona kecuali dalam hal pembalasan sakit hati ini, kau boleh perintahkan aku melakukan apapun, aku pun tak menolaknya, sekalipun aku harus masuk ke dalam api. Selama siuman itu, Sian Hui Sim terus jam saja. Ia sudah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan si anak muda, bahkan lebih sadar agaknya. Namun ia tetap menangis ketika ia berkata unjuk membalas sakit hati pamanmu, paman angkat, kau harus membunuh ayahku. Inilah aku mengerti. Lalu setelah kau membinasakan ayahku, dapatlah aku berpeluk tangan saja? Tidak. Aku adalah anaknya dan aku harus membalas sakit hati ayahku. Dengan demikian, selanjutnya kita berdua akan saling balas-membalas tak hentinya, yaa, turun-temurun. Bilakah akan berakhirnya balas-membalas itu? Dan bagaimanakah akan kesudahannya kelak? Pekong terdiam termangu-mangu. Memang benar sebagai anak, si nona harus membuat pembalasan, tak peduli ayahnya benar atau salah. Dan pembalasan pasti akan dilakukan terhadap dirinya. Bagaimana itu? Yaa, bagaimana baiknya katanya kemudian, pikirannya kacau. Ia pikir bolak-balik. Semuanya serba salah. Soalnya ialah, saling balas-membalas. Sian Hui Sim diam dengan pikiran bekerja. Kemudian ia menghela nafas, dengan roman sangat lesu. Ia berkata, mengenai urusan kita aku memikirkan sesuatu, tetapi, berat untuk mengutarakannya. Soalnya ialah aku khawatir kau akan berperasangka dan nanti menuduh aku hendak memaksa-maksa kau membalas budi kebaikanku. Istilah memaksa itulah yang aku tak dapat lakukan, juga tidak ada pikiranku. Sebenarnya dengan kau membunuh ayahku, bedanya seperti aku membunuh ayah dengan tanganku sendiri. Apakah pula ayahku mati terbunuh, dapatkah aku hidup sebatang kara? Pekong terkejut hingga tercengang. Nona, kau bicaralah katanya kemudian kau utarakanlah apa sebenarnya yang kau pikir. Dengan air metu berlinang-linang Nona Sian menatapi anak muda di hadapannya. Apakah benar-benar kau inginkan aku bicara? Tanyanya menegaskan. Bicaralah, Nona, jawab si anak muda. Ia ingin sekali mendengar keterangan itu. Baiklah, Sabut Sian Huisim, eperti kau ketau, dahulu hari aku telah mendapatkan pek, bui eko. Seandainya buah itu aku tidak kembalikan kepadamu, apakah kau ada itu jodoh memperoleh semua kepandayanmu seperti sekarang ini? Ilmu silatayah kuliahai sekali, jika aku serahkan buah mujizat itu kepada ayahku, tidakkah kepandayanya akan menjadi luar biasa hebatnya? Dengan ayahku menjadi hebat luar biasa, aku berani pastikan biarpun kau menitis dan menitis pula tak mungkin kau dapat membalas sakit hatimu itu. Andai kata pek buah eko aku tidak serahkan pada ayahku, kau tetap tidak berjodoh memilikinya. Tanpa bantuan pek buah eko, tak akan sanggup kau turun tangan terhadap ayahku itu. Dengan demikian, bukankah ayahku akan tetap hidup sewajarnya? Tetapi sekarang lain. Kau telah memiliki dan makan buah itu. Kau ini telah menjadi begini lihai. Kau hendak mewujudkan maksudmu membalas sakit hati terhadap ayahku apabila maksudmu tercapai bukankah ayahku binasa secara tak langsung disebabkan. Tak dapat Sian Hui Sim bicara lebih lanjut, ia sudah menangis pula dengan sangat sedihnya. Kedukaannya memutuskan kata-kata selanjutnya. Pekong menjubek. Ia menjadi serba salah, lah mau membalas sakit hati, ia benar namun si Nona pun sama benarnya. Nona itu memberikan buah pek buah eko kepadanya, ia menjadi gagah melebih Tong Tianto Kliong, ayahnya si Nona. Kini ia hendak membinasakan ayah dari Nona yang sudah melepas budi sedemikian besar terhadapnya. Ia menjadi sangat masgul dan serba salah sehingga ia menghela nafas berulang-ulang. Hui Sim pun masih diam tak bersuara, ia terbenam dalam kesedihan dan susah hati. Dalam suasana sunyi itu, tiba-tiba terdengar satu seruan yang nyaring dan segera tampak Sosok bayangan putih melompat turun dari atas sebuah pohon dekat. Mereka berdiri. Muda-mudi itu terkejut, dengan sendirinya keduanya lompat mundur. Segera mereka mengangkat kepala untuk melihat siapa gerangan yang muncul secara tiba-tiba itu. Orang itu sebaliknya memperdengarkan suaranya yang bengis, Oh, perempuan rendah tak tahu malu. Apakah kau kira dengan caramu yang sangat rendah ini melibatkan seorang yang tak berbudi, kau dapat melindungi jiwa Sian Hyaowen? Hektometer. Baiklah ku katakan terus terang padamu, sekalian kau dapat mempengaruhi dia, aku sendiri dapat membuat ayahmu takkan mati wajar. Pek Kong terkejut sekali. Nona itu adalah Hong Ho Pek Hei-e. Itulah sulit. Ia ingin memberikan keterangan namun kata-kata Pek Hei-e terlalu tajam, ia sendiri tak puas mendengarnya. Maka ia menjadi serba salah. Sian Hui Sim sebaliknya, kata-kata itu hebat benar menembus telinganya dan menikam hatinya. Ia naik pitam dan segera lompat mencelat pada Nona Hong Ho dan terus melancarkan serangannya yang dasyat, yakni jurus Ngo Hong Sip-i-e 5 angin 10 hujan. 10 buah jari tangannya langsung mengarah Nona yang baru muncul itu. Hong Ho Pek Hei-e berkelit dari serangan maut itu. Sebagai murid Bwe Hang So-at-li, kepandaian Pek Hei-e tidak rendah. Begitu ia bebas dari ancaman bahaya, ia segera menghunus pedangnya Maka di lain detik ia sudah merangsak pula Perkong bingung, ia berdiri menonton Tak dapat ia membantu salah satu di antara kedua nona itu Mereka adalah nona-nona terhadap siapa ia berhutang budi Ia pasti akan berbuat keliru jika ia membantu salah satu di antaranya Ia hanya memikir untuk bersiap sedia menolong pihak yang terancam bahaya Dalam hal ilmu silat, Sian Hui Sim lebih liahai daripada Hong Hau Pehe Tetapi sesudah bertempur sekian lama, segera ia telah berada di bawah angin Ada dua sebab yang membuat ia terdesak Pertama-tama ia sedang berduka dan bingung baru saja ia terlalu bersedih dan muntah darah Dan kedua, ia pun bertangan kosong Di pihak lain Hong Hau Pehe Bersenjatakan pedang dan dalam keadaan gusar sehingga semangatnya menyala-nyala Ia pun tak mau mengalah Sepuluh jurus kemudian, nona Hong Hau memperhebat desakannya Pedangnya menikam dan membabat berulang-ulang Hui Sim terpaksa mundur terus Tiba-tiba Pehe Menikam dan menyambar kepala nona itu Jurus yang digunakan ialah lak gue Hui Song S terbang di bulan 6 Pekong kaget bukan main Hui Sim terancam bahaya maut Segera ia melompat maju untuk menolongin ona itu Bertepatan dengan itu dari luar kalangan ada benda menyambar ke arah nona Hong Hau Si anak muda melihatnya Syukur ia tidak menjadi gugup Berbarengan itu ia menggunakan kedua tangannya Menolak tubuh Hui Sim sambil menyampok juga benda yang merupakan senjata rahasia itu Ia pun menyerukan nona Hong Hau agar waspadat terhadap senjata rahasia Akibat dari campur tangan pekong kedua nona sama-sama luput dari bahaya Hanya Pehe Wee, dadanya terserempet senjata rahasia sehingga merasakannya repada dadanya itu Hui Sim menduga ia akan menemui ajalnya Maka ia pun kaget ketika dirasakannya tubuhnya ada yang tolok dengan keras sampai terhuyung-huyung Karena itu, ia selamat Pehe Wee merasa nyeri, kaget dan heran Namun akhirnya setelah hatinya tenang kembali Ia marah sekali terhadap si anak muda Ia menyangka anak muda itu berbuat demikian untuk membelasian Hui Sim Dalam marahnya, tanpa mengatakan sepatah kata pun ia melompat pula kepada nonasian Tahan seru pekong, bukan aku Kemudian ia segera berkeliling ke samping di mana terdapat banyak pohon cemara Dan berkata dengan nyaring, sahabat yang bersembunyi di balik pohon cemara Sesudah kau berani menyerang dengan senjata rahasiamu Mengapa kau tidak mau segera menunjukkan diri untuk kita membuat suatu pertemuan? Hong Ho Pehe Wee terkejut dan heran Hui Sim pun tak terkecuali Keduanya lantas menoleh ke samping Segera mculah seseorang dari balik sebuah pohon cemara yang besar seorang tua dengan rambut bercampur uban Melihat orang tua itu, Hui Sim kaget sehingga mukanya pucat Pra He Wee tidak kenal orang tua itu Ia heran mengapa orang membokong padanya Semula ia tertegun, seketika ia lupakan pengkong dan nonasian Ia tertawa dingin dan menegur Tapi dalam sekejap ia teringat siapakah gerangan orang itu Ot, kiranya Hong Hu Hoat yang termasuhur dari Tian Liong Pang yang maha besar Demikian suaranya, jingin, tidakkah mengherankan Bila kau menggunakan senjata rahasiamu untuk menolongi anak perempuan yang terhormat dari ketuamu Hian Kies Yusuh Hong Leong Demikian orang tua itu tertawa manis Harap kau ketahui, nona, sebab aturan kami sangat keras Tadi aku bertindak karena terpaksa Pekong melangkah maju Ia pun tertawa dingin Tuan, apakah Tuan sudah berhasil menyelidiki di mana adanya muridmu yang berdandan sebagai pelajar Memelihara kumis bercabang serta berjanggut seperti janggut kambing? Hian Kies Yusuh memperlihatkan roman sungguh-sungguh Muridku yang jahat itu hingga kini tidak ada kabar beritanya, sahutnya Bila aku situa mengelabdobi di mana ia ada, tentu aku tak Pekong mendongkol atas jawaban itu Ia tertawa dingin dan berkata Aku yang rendah mengetahui tempat kediaman muridmu yang pandai itu Tuan, apabila Tuan mau membersihkan rumah perguruanmu Aku yang rendah bersedia menawannya Aku hanya membuat kau bercapek lelah siau Hiap kata Hian Kies Yusuh Yang pura-pura memperlihatkan wajahnya yang gembira Wajah Pekong menjadi suram Kau masih mau mempermainkan aku dengan kata-katamu yang licik itu tegurnya Tiba-tiba Hian Kies Yusuh memperdengarkan suaranya yang keras dan nyaring Pangcu lekas Pangcu, puterimu terancam bahaya Ia menoleh Pekong terkejut Dikiranya benar-benar orang memanggil Tong Tian Tok Liyong Tepat selagi ia berpaling, penegak hukum dari Tian Liyong Pang melompat ke sisinya menyerang dengan kedua tangannya, lalu terus berlari pergi Pekong terkejut, ia lompat berkelit, namun terlambat, tubuhnya terpukul juga, sehingga ia terhuyung-huyung beberapa tindak Ini disebabkan baru saja sembuh, jika tidak, tentu Hong Liyong takkan berhasil dengan bokongannya itu Kedua nona terkejut, keduanya melompat menghampiri si anak muda, bagaimana tanya mereka prihatin, sedang jantung masing-masing memukul Bersama mereka mengenai masing-masing sebelah lengan si anak muda Pekong menyeringai dan tertawa sedih Tidak apa-apa, sahutnya lemah, namun setelah itu sekonyong-konyong ia tumpah darah Hui Sim terkejut, segera ia mengeluarkah obatnya Siapa mau obatmu bentaknya? Aku pun punya Pekong menatapi kedua nona bergantian, ia menghela nafas Yang paling sukar diterima ialah budinya si cantik keluhnya Biar bagaimana akan aku si orang sipek, tidak akan berani menerima budi pula pada penitisan kalian Pemuda ini jadi tawar hati akan tetapi ia pun ingat tanggung jawabnya sangat besar Tiba-tiba ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berontak melepaskan diri dari nona yang masih memegangi kedua belah lengannya Serem tak ia lari sekerasnya menyingkirkan diri Melihat pemuda itu kabur, mula-mula pehe kaget, setelah itu ia tumpahkan amarahnya kepada Sian Hui Sim Perempuan rendah, serahkan jiwamu bentaknya seraya terus ia menghunus pedangnya dan menyerang Nona Sian terkejut Memang ia tidak puas karena tadi Pekong menampik obatnya, hal mana membuat hatinya pedih? Sekarang nona Hong Hu menyerang padanya habislah kesabarannya, ia gusar bukan main Maka itu begitu ia berkelit dari tikaman, ia segera mencabut pedangnya Ia sebenarnya membawa senjata namun tadi ia tidak mau menggunakannya Maka bertempurlah keduanya yang sama-sama panas hatinya Yang satu disebabkan iri hati dan tidak puas, yang lainnya penasaran dan marah karena sangat terhina Kedua pedang bergerak-gerak gesit saling sambar menyambar dan menangkis Hingga beberapa kali bentrokan terjadi, namun lebih sering mereka saling berkelit diri Sebegitu jauh tidak ada tikaman atau tabasan yang mengenai sasarannya Pertempuran berlangsung dengan serunya Sian Hui Sim bersilat dengan Kim Leong Kiam Hoat, ilmu pedang naga emas Dan Hang Ha Pei Hei dengan Hoan Soat Kiam Hoat, ilmu Pei yang membalikan salju Setelah bertempur sekian jama, ternyatalah nona Hong Hu yang mulai keteter Ia terkurung sinar pedang putri Tong Tian Tok Leong, ketua Tian Leong Pang Nona Sian tertawa dan berkata tawar Ingin aku melihat, apakah kau masih berani mengacau balau atau tidak Pra Hei Hei sudah bermandikan peluh ia tahu bahwa ia sudah terdesak namun ia tetap berani Ia pun penasaran sekali karenanya, ia balik membentak, hektometer Anak kepala penjahat, jangan kau jual lagak Aku menyesal bahwa aku, Hong Ho Pei Hei Hei tak dapat menggerogoti dagingmu hidup-hidup Andai kata selama hidupku aku tidak dapat melampiaskan sakit hatiku Betapa kelak setelah aku akan membuat kalian, ayah dan anak hidup tak tenang dan tenteram Sian Halsim terperanjat mendengar orang menyebut namanya Ia segera lompat mundur setombak lebih serta terus bertanya Kau Hong Ho Pei Hei, bukankah ayahmu yang terhormat bernama Hong Hu Ing Leong? Pra Hei Hei heran hingga ternganga Nona itu mengetahui nama ayahnya? Benar Hong Hu Ing Leong adalah ayahku sahutnya Akan tetapi hanya sedetik, tiba-tiba ia teringat bahwa Hu Isim adalah putri musuh ayahnya almarhum Maka pikirnya, terhadap musuh ayahnya ia tak usah berlaku sungkan-sungkan lagi Serentak alisnya berdiri dan wajahnya pun bermuram durja Ia terus mendamperat Hei, perempuan rendah, janganlah kau berpura-pura berbuat baik kepada aku Apapun yang kau ucapkan, takkan aku mempercayainya dan kata-kata itu ditutup dengan satu tikaman Nona sian menangkis, namun sekali ini ia tidak lagi berkelahi sehebat semula Bahkan ia teras berkelit saja Inilah karena ia tahu ayah bunda Nona itu binasa di tangan ayahnya sendiri Ia tak sampai hati menghabisi nyawa Nona itu Kak, janganlah marah akhir berseru Kak, aku harap sukalah kau dengar dulu kata-kata adikmu In menggunakan kata-kata aku hanya adikmu Prahe tidak mendesak pula setelah melihat orang telah berubah sikap Kalau kau mau bicara, lekas sahutnya Kak, ayah bunda kakak menemui ajal mereka di tangan ayahku Mengenai hal itu adikmu ini mengetahui juga sedikit peristiwanya, kata Hu Isim Ketika itu ayahku dipengaruhi tabiatnya yang keras, gemar akan kemenangan dari karenanya terjadilah suatu kesalahan besar yang tak dapat diperbaiki lagi Inilah membuat adikmu sangat menyesal Kak, orang yang sudah mati tak dapat hidup kembali Sebab itu kini sukalah adikmu menyediakan dirinya untuk menghambar dan merawat kakak seumur hidupku Biarlah adikmu menjadi pelayan kakak, asalkan adikmu dapat menebus dosa ayahku Siapa mau menerima kau, rasa gentil, bentak pehe dengan jawabannya Dan kembali ia menyerang Hu Isim tidak mau melayani berkelahi pula, namun karena diserang, ia berkelit berlompatan lari berpura-pura Sambil berlari-lari ia terus membujuki Ia tetap memohon kesabaran dan pengertian nona itu Pra He He tidak mau mengerti, ia mengejar terus Sampai tiba-tiba ia dihadang oleh seseorang yang muncul dari balik sebuah pohon besar Orang itu menghadangnya sambil tertawa terbahak-bahak Ia adalah seorang berusia 40 tahun lebih Dan sebelum nona Hong Hu sempat menegurnya, ia tertawa dan mendahului berkata Sejak tadi anak Sian sudah rela mengalah dan membiarkan kau dapat hidup terus Sebaliknya kau justru banyak tingkah, galak tidak keruan Nah, sekarang, walaupun kau ingin kabur, waktumu sudah tidak ada lagi Sudah terlambat Maka menurut pendapatku, lebih baik lekas-lekaslah kau tabas batang lehermu sendiri Hong Hu pe he he berdiri tegak matanya mengawasi tajam pada orang itu Yang sikapnya sombong dan garang Tentu sekali, tak mau ia berlaku semerono Kau beritahukan dulu namamu, baru kau terima Ajalmu Kembali orang itu tertawa Aku si orang tua yang orang lain melihatnya merasa takut dan hantu menjumpai pun bersusah hati karenanya Akulah Chiao Bin Syu Yusu, satu di antara keempat toaset C.E. Bintang-bintang jahat dari Tian Liong Bintang aku si tua adalah orang utama dalam rombongan yang mengirim ayah bundamu pergi ke dunia baka Akan tetapi walaupun demikian, aku biasa murah hati Demikianlah kini, tak tega aku melihat kalian ayah bunda dan puterinya berpencaran Maka lagi satu kali hendak aku berbuat baik dengan mengirim kau ke dunia lain Supaya kau dapat tinggal dan hidup bersama-sama ayah bundamu itu Hampir P.E.H.E. merasakan dadanya meledak Kiranya ia berhadapan dengan salah seorang musuh besar ayahnya Orang Toh sudah mengaku sendiri Maka segera ia maju menerjang Kak, tahan seru Sian Hui Sim Yang ternyata tidak kabur terus Begitu ia ditolong Chiao Bin Syu Yang menghadang di antara mereka berdua Ia pun segera lompat maju untuk melintang dirinya di antara kedua orang itu Kemudian ia menoleh kepada Chiao Bin Syu Sambil berkata Tu Chiam Poe, ini adalah urusan kami Karenanya aku minta supaya urusan ini biarlah dibereskan oleh kami sendiri Walaupun ia berbicara dengan salah seorang Toa Set C.E.Hui Sim tidak lengah terhadap Hong Ho P.E.H.E. Maka juga ia segera menoleh kepada nona itu untuk berkata Dengan sabar, Kak, adikmu minta janganlah kakak terburu nafsu Tolong kakak menantikan sebentar Untuk aku berbicara dulu dengan Chiam Poe ini Sesudah itu terserahlah kepada kakak Apa yang kakak ingin lakukan Hong Ho P.E.H.E. berpikir Segera ia menguasai kemarahannya sehingga ia dapat berlaku tenang Ia tahu bahwa ia bukanlah lawan Chiao Bin Syu Su Di sebelah itu, ia juga ingin mendengar apa kata Hui Sim Maka ia terus berdiam saja Chiao Bin Syu Su tertawa Katanya kepada nona Sian Ah, anak, bukankah maksudmu untuk melepaskan harimau pulang ke gunungnya? Ia dapat menduga hati si nona Hui Sim menjawab segera Jikalau kedua belah pihak dapat melenyapkan permusuhan Supaya alat senjata dapat diubah menjadi sutra kemala Bukankah itu baik sekali? Dengan alat senjata diubah menjadi sutra kemala Diartikan supaya pertempuran, peperangan, dihapuskan, disudahi secara namai Chiao Bin Syu Su tertawa dengan sombong Kau, anak kecil, kau hampir secara tolol katanya Kau harus ketahui, kalau menyingkirkan rumput tidak dibabat bongkar berikut akarnya Itu artinya bahwa di lain musim semi rumput itu akan tumbuh kembali Apabila kita tidak membasmi habis kepada musuh kita Setelah nanti musuh datang pula Bukankah musuh itu dapat mencelakakan kita? Nona Sian bingung Namun Is berkata dengan cepat Inilah urusan keluarga Sian Dari itu tak berani aku membiarkan Ciam Pue turun tangan sendiri Tiba-tiba saja muka Tua menjadi merah padam Eh, kau berani berlaku kurang ajar di hadapanku si orang tua tegurnya Melihat demikian, Hui Sim tahu bahwa tak berdaya pula Namun ia tak putus asa Baiklah, nanti aku bereskan di akarannya yang segera membalikan tubuh Menoleh kepada Hang Ho Phe sambil mengedipkan mata Itulah isyarat atau wanjuran agar nona ita segera mengangkat kaki Akan tetapi Chiao Bin Siusu mendahului tertawa dan berkata dengan dingin Oh, anak kecil, kau hendak memperdayakan aku? Masihkah kau tidak mau pergi? Sekali ini si sastrawan yang gemar tertawa itu Wajahnya menjadi suram, bengis dan menakutkan Nampaknya ia melangkah dengan perlahan Tetapi nyatanya ia berjalan dengan cepat Menghampiri Pek Hei Hui Sim jadi bingung bukan main Kak, lekaslah lari serunya pada nona Hong Hu Di lain pihak, ia memutar tubuhnya akan menghadapi orang penting Tian Liong Pang Untuk menghalangi sambil mementangkan kedua tangannya seraya berkata Tu Chiam Pue, aku minta janganlah kas mirang membunuh orang Chiao Bin Siusu berteriak karena tak puas Oh, bocah cilik, demikian serunya mendongkol, kau berani menghalangi-halangi aku? Dengan satu kibasan tangan, jago tua ini membuat tubuh Sten Hui Sim terpental sejauh satu tombak Ia ternyata berani sekali sehingga ia tidak mengindahkan putri ketuanya Perahe terharu menyaksikan Hui Sim mau membela dan melindunginya dengan menerjang cahaya Sebagai orang jujur, segera ia melupakan permusuhannya Ia melompat kepada nona itu yang dikiranya tentu ia sudah mendapat luka Namun ia mendapatkan romen Muka Hui Sim biasa saja, melainkan napasnya yang agak tidak normal sedikit Melihat keadaan nona itu, tahulah Pehe bahwa Chiao Bin Siusu tidak berani mencelakai nona Sebaliknya, ia menjadi panas hati maka ia segera menghunus pedangnya Masih kau tidak mau serahkan jiwamu tegurnya pada jago Tian Liong Pang itu dan matanya mengawasinya dengan tajam Ia tidak takut sedikit pun juga Sementara itu Chiao Bin Siusu menyesali juga bahwa ia sudah berlaku kasar terhadap Sian Hui Sim Pikirnya, semua ini karena Pehe yang menjadi gara-gara Karenanya, kemarahannya bertambah-tambah terhadap nona itu Dasar kau, anak kecil bentaknya Kalau tidak kau, panas hati Pehe dikatakan anak kecil Maka juga tanpa mengucapkan sepatah kata lagi ia maju menyerang Dimulai dengan tinju kirinya, menyusul dengan tikaman pedangnya dengan jurus ilmu pedang Ceng Tianit Soan atau Segaris Langit Biru Chiao Bin Siusu melihat serangan datang, dengan mudah-mudah saja ia berkelit dari tinju lawan Ia menggunakan udaun cemara Menyembah yangi pekuburan Kemudian dari samping kemana ia berkelit itu Ia menyempok pedang dengan kedua tangannya Dengan sampokan menangis tertawa berbareng Itulah kedua jurus yang namanya aneh-aneh Ho'u Pehe Kaget sekali Ia bukan hanya ditangkis tetapi pun disampok Bukan hanya pedangnya namun juga tubuhnya Ia terkejut sebab ia tidak menyangkau orang demikian Liyahai dan sampokannya pun sangat berbahaya Selaka serunya, bingung sekali Berkelit pun sudah tidak ada waktu Berak tiba-tiba terdengar suara keras Dalam kagetnya serta putus asa, Pehe menjadi haran Tiba-tiba saja ada orang yang memotongnya menangkis sampokan maut Chiao Bin Siusu itu Ia pun segera melihat penolong itu, seorang pemuda tampan dan gagah sikapnya Yang bersenjatakan sebatang cambuk panjang berukuran tujuh kaki Dan pemuda itu segera mendampingi nona yang ia tolongi itu Chiao Bin Siusu menjadi kaget berbareng marah sekali Orang sudah merintanginya sehingga ia pun terhuyung mundur tiga tindak Baru ia dapat menahan tubuhnya Kau siapa tegurnya bengis kepada orang yang merintanginya itu Orang yang ditegur itu, si pemuda, tertawa Aku yang rendah ialah kimpian Giyok Leong Siang Kuan San Siu sahutnya penuh hormat Chiao Bin Siusu tertawa tawar Anak kecil yang baru lahir semacamu juga berani banyak lagak di hadapanku Siorang Iua tegurnya, nadanya dingin mengejek Siang Kuan San Siu tertawa lebar Baru satu aset CE tak akan membuatku kaget hingga roboh semaput sahutnya Chiao Bin Siusu percaya orang besar Tanki San Pemuda itu tadi memang dasyat Ia pun menduga pemuda ini tentu bukan sembelarang orang Kau seorang muda, nada suaramu tak kecil katanya Murid siapakah kau? Siang Kuan San Siu tidak mau memberitahukan nama gurunya Jikalau kau sudah melepaskan nona ini, demikian jawabannya Barulah aku yang rendah sudah suka menjawab pertanyaanmu Wajah jago Tian Leong Pang kembali menjadi muram Ia menongkol sekali Kau ngaco, bentaknya Baik, nyawamu panku inginkan Ata kata bengis itu diakhiri dengan satu tinju hebat Siang Kuan San Siu segera menangkis Atas mana ia terpukul mundur tiga tindak Ia terperanjat, karena cambuk yang digunakannya dengan tangan lain gagal mengenai sasarannya Sebab lawan dapat mengelit diri Chiao Bin Siusu tertawa terbahak-bahak Ia puas Maka ia berkata, aku si tua mengira kau lihai luar biasa Tak taunya kepandainmu begini saja Sekarang baiklah kau merangkak pergi Dengan kau mengangkat kaki Maka aku si orang tua masih dapat membebaskan selembar jiwamu Siang Kuan San Siu sangat mengongkol Terutama ia menghajar mundur di hadapan si nona yang ia selalu pikirkan siang penalam Ia menyintai nona itu sejak pertemuan mereka di bukit Ngo Dwe Nia Ia mendongkol sehingga parasnya menjadi merah padam Ia segera berpaling kepada nona itu dan berkata Sumoai, harap kau mundur sedikit jauh Gie Eng ingin mengambil keputusan dengan si tua itu